Penunjukan politikus Nasdem Ahmad Saroni menjadi ketua pelaksana Formula E di Jakarta disebut menyiratkan tujuan politis. Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Lingkarmadhani Indonesia, Rai Rangkuti. Rai menilai ada agenda politik Nasdem dibalik Formula E demi menyongsong pemilihan gubernur atau Pilgub DKI 2024 mendatang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Dionisius Aryabimasuci, wartawan Tribun Jakarta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Dion. Silahkan dengan informasi Anda dapatkan dijelaskan siapa sebenarnya sosok dari Ahmad Saroni ini. Iya, Mei. Jadi Ahmad Saroni ini merupakan seorang politik dari Partai Nasdem. Dia kini menjabat sebagai Kampil Ketua Komisi 3 DPR RI. Selain itu, kini dia juga menjabat sebagai Sekjen Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI, Ahmad Saroni ini dikenal dengan sebutan Crazy Reads Tanjung Pilgub. Begitu ini. Iya. Kemudian bagaimana pendapat pengamat soal penunjukan Saroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E di Jakarta? Iya. Pengamat politik Lingkarmadhani Indonesia, Rai Rangkuti, menilai ada agenda politik Nasdem dibalik penunjukan Saroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E di Jakarta. Nah, menurutnya Nasdem ingin mengorbitkan sosok Saroni untuk pemilihan gubernur pada 2024 mendatang. Apalagi belakangan kita tahu juga hubungan antara Gubernur Anis dengan Nasdem ini terlihat cukup dekat. Hal ini bisa terlihat dari kehadiran Anis di berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Nasdem. Begitu, Mei. Lalu bagaimana peluang Saroni di Pilgub DKI mendatang? Peluang Saroni untuk maju di Pilgub 2020 mendatang memang cukup besar. Rai menilai Saroni ini disiapkan oleh Nasdem untuk maju sebagai calon wakil gubernur di Jakarta pada 2024 mendatang. Terlebih sosoknya ini sudah cukup dikenal oleh warga Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Dan juga penunjukannya sebagai ketua pelaksanaan Formula A ini disebutkan oleh Rai, ini menjadi peluang besar bagi Saroni untuk lebih dikenal oleh warga Jakarta segaligus menaikkan elektabilitasnya menjelang Pilgub 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!